berhasil gesit yang sebelumnya jinak ngelowo karena diumbar jadi konten untuk mengatasi murai batu yang ngelowo itu sudah saya buat mungkin ada tiga kali ini teman-teman cuman ini kemarin juga ada beberapa teman kecomannya yang tanya om burung saya ngelowo dan lain sebagainya jadi ini buat tambahan aja ya jadi gampang sekali teman-teman burung ngelowo itu jika diumbar saya rasa hampir berhasil ya, mesti jadi gesit kayak gini yang pertama kalau mau diumbar itu harus burung sehat ya teman-teman, kadang-kadang burung yang kurang sehat itu kayak kejinakan padahal kurang sehat, itu kalau diumbar juga bahaya, kesehatannya juga ya terancam ya teman-teman ya kayak gitu, yang pertama itu yang sehat yang selanjutnya kalau udah sehat sejinak apapun, itu kalau diumbar itu pasti akan jadi gesit cuman disini jamka waktunya tidak sama jadi yang parah sekali mungkin agak waktunya agak lama cuman yang jinak-jinak misalkan yang ngelowo akibat stress dan lain sebagainya itu kalah diadu itu mungkin waktunya ya mungkin sekitar satu bulan selesai tapi kalau misalkan yang jinak banget itu ya agak lama kayak gitu cuman yang ini saya masukin disini tiga minggu ya teman-teman ya ini waktu itu kejinakan ini udah nah itu, seperti itu nah kenapa dia gesit ya salah satunya karena di kandang itu jarang berinteraksi sama orang jadi ketika saya masukin disini burung tersebut EF-nya saya kasih full jadi mungkin dua hari sekali saya kasih makan karena saya kasih tempat makan yang luas sekali jadi untuk teman-teman yang tanya kemarin om saya umbar satu minggu belum selesai ya mungkin saya sendiri tidak tahu seberapa parah ngelowonya seberapa parah jinaknya yang intinya ya ini cara yang terbaik yaitu diumbar teman-teman ada pun cara lain diumbunkan ketika pagi hari pernah saya lakukan juga dilihat di video saya sebelumnya cuman saya suka sekali kalau punya kandang umbaran ditaruh kandang umbaran seperti ini itu burungnya lebih seterong lagi teman-teman daripada disangkar ya karena dia olahraga mungkin awal mulanya dia agak takut juga ada yang seperti ini jadi ada yang dimasukin kandang umbar besar itu burungnya itu langsung gesit ada karena ya itu takut tadi teman-teman nah jadi untuk yang kedua mungkin teman-teman tidak punya kandang umbaran ya kemarin satu minggu yang lalu saya buat tutorial ya cara gesitkan burung yang lowo atau kecinakan itu diimbunkan ketika masih gelap itu cara keduanya cuman kembali lagi untuk ini ya cara yang paling ampuh yaitu diumbar kayak gini dan ef nya dikasih banyak aja kalau saya gunakan mulut kandang yang selalu stabil dan ini hasilnya teman-teman nah itu ya ini kalau misalkan dipancing murai batu itu dia masih factor berarti normal sekali tapi kalau misalkan dipancing murai batu yang sebelumnya gak cor kutuk kecinakan dipancing murai batu gak cor ditaruh kandang umbaran dipancing murai batu gak gak cor itu berarti kondisinya masih stres ya disini jadi kalau sudah walaupun gesit dipancing murai batu dia juga ngamuk itu berarti tidak stres tapi dia udah berubah jadi yang sebelumnya kecinakan atau ngelowo udah gesit oke teman-teman dari video ini semoga diambil manfaatnya untuk teman-teman yang baru gabung dilihat di deskripsi disana ada grup telegram silahkan bergabung semoga semua video bermanfaat salam kicomannya dari tulung agung selamat menikmati selamat menikmati